Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Laqala wa laquata illa billah Asyadu ala ilaha illallah waqdahu la syaridallah Wa asyadu'an ya muhammadun abaduhu wa rasuluh la nadia ba'dah Tidak saya pahami penjelasan dari teman-teman jenua Mengapa berbuat dosa Mengapa manusia itu berbuat dosa Kita kembali merujuk kepada Al-Quran Dosa pertama yang dilakukan manusia itu adalah Dijendohkan oleh mati atam Jadi kenapa manusia berbuat dosa? Karena ada contoh Kalau tidak ada contoh Kita tidak akan bisa berbuat dosa Itu yang pertama Dan kenapa nabi atam berbuat dosa? Faktor interum dan faktor eksterem Faktor eksterem adalah iblis Yang dipenari oleh iblis Kemudian faktor interumnya karena tidak bisa mengendalikan Hala nafsinya Hala disini adalah istri yang mempengaruhi Adam Sehingga Adam terlumah Sekarang kita merujuk ke sirat aras ya Kenapa iblis yang semula dia itu tinduk batu kepada Allah bersama malaikat Ini karena ada ciptaan baru yaitu Adam sebagai manusia Dan Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam Malaikat dan iblis itu bersujud kepada Adam diperintahkan Nah dari situlah mereka iblis ini menolak Membangkang Jadi Faktor pertama Kenapa iblis berbiak dosa Bentuknya apa? Dia mendangkang perintah Allah Itu dosa yang dilakukan oleh iblis Kenapa dia berbiak mendangkang? Karena dia merasa lebih hebat Ya Lebih hebat Dikatakan Allah berfirman Dalam surat Allah Ayat 12 Allah berfirman Apakah yang menghalangmu Sehingga kami tidak bersikit kepada Adam Ketika aku menjeritmu Iblis berkata Aku lebih baik daripada dia Jadi inilah Ada ungkapan Aku lebih baik daripada dia Berarti Ada sebab Merasa lebih baik Kalau kita sekarang mengambil contoh Kita lebih baik dari orang Merasa lebih baik dari orang Itu muncul Perasaan itu Bola itu ada Maka kita akan menemukan Tumbakan atau perbuatan Bersisa Kalau sudah muncul Bola seperti itu Bola pikir Saya lebih hebat Dibanding orang lain Itu akan menginginkan sifat Yang akan mengharap Perbuatan dosa Nah Nah inilah yang kemudian Mengajarkan Iblis terusir Dari Dari tempat yang disimulasi Yang milia Menjadi Tidak milia Kemudian dari situlah Dia Melakukan Usaha Untuk Mempengaruhi Adam Jadi Adam semua Dia Batu Tunduk kepada Allah Dan dia Diperingatkan Jangan mendekati Suatu Pohon Suatu pohon Yang dinamakan Pohon Yang tidak baik Nah karena Dipengaruhi Iblis Jika faktor Inter Termasuk Dari istrinya Hala Lapi Adam Terperdaya Tapi Itu Faktor kedua Adalah faktor Naksu Naksu Yang dia Mengikuti Naksunya Karena ada juga Iblis Jadi ada Bia-bianya Faktor Asalnya Adalah Iblis Yang mempengaruhi Dan Adam Tidak bisa Menekan Hala Naksinya Akhirnya Mereka Berdua Melakukan Perbuatan Desa Nah inilah Dosa kedua Orang inilah Nabi Adam Dan Hala Inilah yang akhirnya Dijadikan contoh Kita Sampai 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 Iblis Setan Yang mempengaruhi Baik itu Yang terlihat Maupun Yang tidak terlihat Ya Sampai Karena Hala Maksu Itu Nah Nanti akan Berkembang Desa-dosa itu Dari yang Kecil-kecil Kecil Semakin Besar-besar Yang akhirnya Menggurin kita Ke arah Pegawinan Jadi Perbuatan Dalam itu Awalnya Dari yang Kecil Yang disini Tadi Banyak Memahaman Betang Desa itu Dari otak kita Dari Mama Kita Dari berikan Alat petunjuk Yang salah Dan yang benar Yang sentinya Dikasih contoh Yang salah Seperti apa Yang benar Seperti apa Jadi Kalau kita Berkembang Desa Itu segera Bertopak Itu khususnya Di sana Nabi Adam Bertopak Dengan Sungguh-sungguh Jadi kita Tidak bisa Lepas dari Desa Sepanjang Situ kita Semua manusia Itu pasti Berdosa Bahkan Ada sebuah Hadis Mengatakan Kalau Kamu Tidak Berdosa Maka Kamu Akan Kekuhan Jutan Allah Mengatakan Begitu Jadi Mustahil Manusia Itu Tidak Berdosa Pasti Pasti Berdosa Nah Yang Lebih Lebih Bajang Allah Ampun Itu Yang Senang Itu Allah Kalau Orang Berdosa Tepat Jadi Tepat Jalan Kepetaran Artinya Tidak Melakukan Dosa Lagi Tapi Itu Juga Tidak Terus Menerus Berdosa Agar Kita Terus Berdosa Tidak Sampai Kita Tepat Jadi Itu Yang Sedikit Yang Bisa Saya Sampaikan Kita Bisa Terus Berdosa Dan Kalau Berdosa Kita Segera Berdosa Seperti Doa Nabi Azam Para Badanah Dalam Nga Ang Sisanan Wa Ilan Tau Kirlenang Gata Ternyata 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 Jadi Penasaran Bahwa Saya Ini Belum Saya Itu Ternyata Saya Ampun Hamba Dan Berikan Saya Jalan Kepada Kebaikan Demikian Kurang Hidup Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alhamdulillah Aduh Terima kasih